Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara Menemani ibadahmu juga hijrah Nah sekarang rotuh Contohnya untuk siapa rotuh Rotuh itu apa tadi? Bagian, tapi yang gak ditentukan kadarnya Kalau saham kan jelas kadarnya Kalau rotuh Ya contohnya tadi sahamnya 100 juta Rotuh, ya bisa 90 juta Bisa 80 juta, bisa 50 juta Tergantung kebijakannya imam Siapa diantaranya yang mendapatkan rotuh Kaum perempuan yang ikut dalam peperangan Tapi mereka gak ikut terjun ke kancah pertempuran Ini, ya Jadi kaum perempuan Terkadang mereka Ikut berperang Maksudnya diajak Dan mereka mempunyai tugas khusus Misalnya untuk mengobati pasukan yang terluka Atau terkait dengan Dapur umum, masak Dan yang semisalnya Nah, terus gimana? Nah, kalau kaum muslimin mendapatkan kemenangan Apakah para perempuan ini mendapatkan gonimah? Iya Tapi dapatnya bukan saham Apa dong? Rotuh Bagian yang gak ditentukan kadarnya Ya, jelas Ini dalilnya adalah hadis Ibn Abbas Riwayat muslim Bahwa Nabi SAW Allah SAW pernah berperang Dan ikut bersamanya kaum wanita Ya, tapi dengan syarat apa? Bolehnya kaum perempuan ikut perang Dengan syarat aman dari fitnah Dan Kemungkinan untuk menang Sangatlah besar Kalau gak aman dari fitnah Apalagi kemungkinan menang sangat tipis Karena diketahui pasukan musuh jumlahnya lebih besar Dua kali lipat Persenjataan mereka lebih canggih Dihawatirkan ke ikut sertaan Perempuan hanya akan menambah Repot Ya, jangan ikut Jadi ada syaratnya Kaum perempuan boleh ikut berperang Ikut berangkat jihad Kalau aman dari fitnah Dan satu lagi apa? Kalau kemungkinan untuk menang Sangat besar Ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!